Halo, hari ini kita akan membahas salah satu PHBS dalam rumah tangga yaitu ASI eksklusi. Tidak ada asupan yang lebih baik bagi bayi selain ASI. Oleh karena itu, sangat disarankan memberikan ASI pada bayi sejak bayi usia 0-6 bulan, mengingat manfaatnya yang luar biasa. Secara alami, tubuh akan memproduksi ASI, mengingat manfaatnya yang luar biasa disarankan untuk memberikan ASI eksklusi pada bayi untuk usia 0-6 bulan. Selain itu, ASI sangat dibutuhkan untuk tubuh bayi dan tumbuh kembali. Manfaat memberikan ASI eksklusi untuk bayi, yang pertama, sistem kekebalan tubuh bayi lebih kuat sehingga bayi tidak gampang sakit. Kok bisa? Di dalam ASI, terdapat test antibody yang membantu bayi untuk melawan berbagai macam infeksi seperti bakteri atau virus yang menyelam tubuhnya. Dua, bayi menjadi lebih cerdas. Asam lemak dalam ASI memiliki peranan penting bagi perkembangan kotak bayi. Yang ketiga, bayi lebih cenderung memiliki pertumbuhan berat badan yang ideal. Yang terakhir atau yang keempat, tulang bayi lebih kuat. Menurut penelitian, bayi dengan ASI eksklusif memiliki tulang belakang dan tulang leher lebih kuat dibandingkan bayi yang mendapatkan ASI kurang dari 3 bulan atau tidak mendapatkan ASI sama sekali. Bayi memberikan ASI eksklusif juga memberikan manfaat tersendiri bagi ibu. Yang pertama, tubuh menjadi lebih cepat langsung. Yang kedua, penurunan tingkat stres, tubuh akan mengeluarkan hormon yang dapat mengurangi tingkat stres pada ibu. Yang ketiga, KB alami. Tapi kondisi ini hanya terjadi jika kita memberikan ASI langsung dari payudara ini. Yang keempat, semakin lama kita menyusui akan menyebabkan resiko terkena kantor payudara. Karena menyusui menekan produksi hormon estrogen yang tidak berlebihan. Manfaat yang kelima, kita tidak perlu mengeluarkan uang lebih untuk membeli susu formula. Karena seperti yang kita tahu, harga susu formula tidaklah murah. Manfaat yang terakhir, yang paling tidak ternilai harganya, adalah timbulnya kedekatan fisik dan emosional bagi ibu dan cik kecil. Pastikan konsumsi makanan sehat dan bergisi yang seimbang agar bisa menghasilkan ASI yang berkualitas. Serta jangan lupa, cukupi asupan minum setiap hari agar ibu tidak dehidrasi. Sampai ketemu di lain waktu, mari menyusui eksklusif. Terima kasih telah menonton!